Jadi, untuk aku bisa memerankan karakter ini, untuk kami bisa bantung kita sendiri, tapi memang kalau kita membahas shooting action itu sudah pasti walaupun safety-nya amat sangat dijaga oleh wise team dan kami latihan dengan hati-hati juga. Tetapi memang ketika on set, itu ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak sesuai temponya, mungkin dari api juga sehingga ada yang sedikit kalau kena, kukul, tapi itu it's a point of action pasti. Tapi kalau KPP kita sendiri, pas lagi acting itu emosinya tersebut bisa ditahan? Atau seperti apa emosinya saat lagi tinggi mungkin aksi laluan itu? Kayanya kalau misalkan aku ke Papu, emosiku ketika lagi acting itu aku taruh di luar dulu, tetapi yang akan diprioritaskan emosi karakter yang aku mainkan. Bagi Sriasi, superhero pertama Indonesia perempuan, gimana memerankan karakter tersebut? Dan mungkin memerankan Sriasi itu berarti apa sih bagi kita? Untuk memerankan karakter Sriasi, superhero pertama dari Jagad Cinema Bumi Langit, dan film kedua, superhero dari Jagad Cinema Bumi Langit, pastinya sebuah kebanggaan. Mungkin kalau di luar makan waktu kurang lebih sampai 10 tahun, kalau nggak salah sampai akhirnya mereka bikin film superhero wanita. dan ini sebuah keberanian dari Jagad Cinema Bumi Langit untuk memilih Sriasi sebagai karakter kedua yang dijelaskan. Dan pastinya itu sebuah kebanggaan dan pengalaman yang akan membekas umur hidup sih pastinya. Tidak mungkin begitu ya. Tidak mungkin begitu ya. Kalau beban dari lawan malik tidak ada, tetapi beban yang cukup merankan karakter Sriasi, namanya Sriasi ini bernyata dari komik, yang ditulis oleh era posasi dari tahun 1964 kalau tidak salah. yang sudah ada fanbase-nya sendiri, dan juga dari harapan teman-teman yang sudah menonton gendala, mungkin tugannya disitu untuk bisa membawa Sriasi ini dalam hasil yang menghasilkan dan membekas luar hidup teman-temannya pertama. Saya perhatikan banyak hadingan satu lawan satu yang cukup panjang ya. Mungkin di hadingan MFC atau satu lawan poin-poin hati. Ada nggak mungkin insiden? Tidak mungkin gimana? Ada satu, dua, tiga, empat kali. Secara tidak sengaja, tapi dari awal latihankun, aku sudah suspek kalau tidak akan berjadi. Tetapi juga aku sama-sama bersyukur, tidak punya oleh penguari sehat yang membekas safety, dan juga teman-teman disini yang mereka semua juga memberikan yang terbaik. Tetapi mungkin satu yang memberkas dan juga yang sedikit bikin aku kayak, tapi kenapa sih dari sejadian, yaitu ketika lagi sudah 25, disitu aku kena COVID. Nah, itu aku cukup berat dan cukup sedih, karena masih long way tentu, dan itu masih di awal-awal sukin, dan aku harus terkena COVID. Dan itu di awal, bagaimana kami masih belum tahu bagaimana cara mengandalkan situasi seperti ini, dari break yang cukup panjang juga. Jadi, tapi lumayan. Tapi mungkin apa yang menjadi? Komiknya juga kalau mereka? Sampai baca. Tetapi, aku baca kan di komiknya, tetapi ceritanya, ini cerita baru yang dilulis oleh Mbak K. Tapi apa sih yang menjadi alasan utama Kak Pipita karena mau menerima, memerankan karakter Sri Asin sendiri? Oke, karena pada saat itu aku merasa, oke, action aku, horror aku udah lama, udah adventure, apalagi ya yang doang, dan aku merasa, oh action nih, gitu. Tapi aku juga nggak senyata bahwa ini terjawab dengan action dengan superhero perempuan Indonesia. Tapi dengan kemarin syuting kemarin? ini kan beda diri yang berkali. Tapi sekarang masih berminat mendalamnya? Untuk sekarang, aku lagi move on ke karakter yang lain lagi, ke project baru lagi. Tetapi, tidak memungkiri kalau nanti aku akan mendalami lagi. Fev, ini kan belum nonton filmnya. Lebih excited atau pernah gugup sekarang? Aku sekarang cukup rollercoaster. Dari dua hari yang lalu, aku udah deg-degan, terus mulai ada negative self-talk, terus juga sekarang udah mulai bangkit lagi. Aku belum baca review, aku cuma lihat sepotong-sepotong dari Twitter, tapi aku bener-bener belum lihat. Aku cuma tunggu nanti ketika filmnya tayang, tanggal 17 November. Itu menurutku reaksi yang sesungguhnya nanti. Udah banyak yang nge-dm kamu belum, yang kemarin pada special screening? Aku sempet gak lihat social media. Betul. Karena aku betul-betul sekali. Tapi sekarang aku udah cukup nyaman, walaupun aku belum lihat hasilnya. Tetapi yang aku tahu, isinya aku memberikan sweat, blood, and tears terus se terbaik aku, dan mudah-mudahan itu semua tervisualisasikan yang baik. Apa sih ketakutan kamu sih ketika gak mau buka social media? Ketakutan aku, karena aku belum lihat filmnya kan, jadi aku belum bisa menilai dari diri aku sendiri. Karena menurut aku rasa kekecawaan datangnya dari diri sendiri itu yang paling menyeramkan. Karena aku belum melihat, jadi aku merasa aku harus nonton dulu, lihat dulu, dari situ baru aku mau lihat, apakah toleran. Semoga ini tema yang baru juga, semoga tema superhero perempuan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, dan semoga banyak perempuan-perempuan yang merasa tersalurkan dengan adanya perempuan ataupun karakter superhero yang cukup badass seperti Seriasi ini? Feb, kalau misalkan di Amrik kan ada Wonder Woman, di Indonesia ada Seriasi, di Amrik ada Wonder Woman, di Indonesia ada Seriasi, ini gimana? ada perasaan bangga gak sih? ada superhero wanita yang dibandingkan dengan Wonder Woman? Aku tidak mau membandingkan dengan siapa-siapa, tetapi untuk aku memerankan karakter Alana, memerankan karakter Seriasi, untuk aku sendiri saja karakter ini amat-sangat life changing, dan membuka banyak perspektif. Mudah-mudahan film ini juga bisa memberikan dampak seperti itu ke teman-teman yang menonton. satu pertanyaan lagi? Sudah, ada promonya langsung ya? terima kasih sudah menonton!